Kita ke informasi lain pemirsa mediasi terhadap AG, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David Ozora digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Keluarga David Ozora menolak permohonan di versi AG karena menganggap perbuatannya termasuk penganiayaan berat. Mediasi antara pihak David Ozora dan pihak pelaku anak AG berlangsung secara tertutup di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Musyawarah ini berlangsung selama 30 menit dimulai pada pukul 10 Rabu pagi. AG yang berstatus sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh keluarga dan kuasa hukumnya. Sementara pihak korban David Ozora diwakilkan oleh kuasa hukum dan kerabatnya. Diversi AG ditolak oleh keluarga David Ozora karena menilai perbuatan AG masuk dalam kategori penganiayaan berat. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasan ini ditolak dari pihak keluarga karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi, sudah melakukan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang, memang sudah nggak ada. Usai mediasi dilakukan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh Majelis Hakim.